Halo sahabat Gidi, kita ketemu lagi hari ini untuk bersama-sama membaca renungan tanggal 28 Mei. Nah, hari ini Mama Dewi, ini namanya? Laura, ini namanya? Abel, akan bersama-sama menemani sahabat Gidi. Tapi sebelum kita baca renungan, Laura akan bantu untuk berdoa. Yuk sahabat Gidi, kita semua berdoa. Ayo Laura. Tuhan Yesus, kita mau baca renungan Tuhan. Berkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa. Amin. Amin. Iya. Laura, boleh tolong Mama nggak bantu hari ini judul renungannya tentang apa ya? Iya, judulnya adalah teman-teman sahabat Gidi, Janji Tuhan. Iya, ternyata Tuhan berjanji loh buat Laura, buat Abel, buat Mama, dan juga buat teman-teman sahabat Gidi ya. Mama bacain ya, Leo berhasil memenangkan lomba kuis Alkitab antar sekolah secara daring, jadi online ya. Wah, berarti kamu tidak perlu baca dan belajar Alkitab lagi dong, kata Roni kepada Leo. Tidak bisa begitu dong, Roni. Justru aku ingin mempelajari firman Tuhan lebih dalam lagi. Ayahku yang pendeta saja setiap hari masih membaca Alkitab dan mempelajarinya, jawab Leo kepada Roni. Nah, Laura, Abel, kita kan punya buku cerita ini ya. Iya. Buku cerita Alkitab Perjanjian Baru. Kalau Mama lagi cerita tentang cerita-cerita di dalam buku ini, Laura dan Abel suka nggak dengerinya? Suka lah, Mama. Suka? Iya. Kenapa suka untuk mendengarkannya? Karena banyak bacaan tentang Tuhan Yesus. Nah, Abel juga suka dengerin cerita tentang Tuhan Yesus? Iya. Iya, Sahabat Kidi. Jadi, kalau buat Sahabat Kidi, buat teman-teman semua belum bisa baca Alkitabnya yang Papa Mama karena mungkin nggak ada gambarnya. Nah, Sahabat Kidi bisa nih baca cerita-cerita yang dari buku cerita buat anak-anak, cerita Alkitab. Supaya Sahabat Kidi juga bisa tetap baca firman Tuhan. Minta tolong Papa Mama untuk bisa dengerin ya, untuk bisa bacain dan kita bisa mendengar. Nah, adik-adik Salomo telah selesai mendirikan Ba'it Allah dan Istana Raja. Setelah semua itu selesai dikerjakannya, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Dia mengulang janjinya. Nah, Tuhan menegaskan selama Salomo taat kepadanya, maka dia dan bangsanya akan terus Tuhan berkati. Nah, adik-adik Laura, Abel, taat kepada Tuhan itu bukan suatu tindakan yang kita lakukan cukup sekali saja. Tuhan, aku mau berdoa. Tapi berdoanya cuma satu kali. Tuhan, aku mau baca Alkitab. Baca Alkitabnya cuma satu kali. Bukan itu loh, tapi kalau taat itu berarti terus-terusan ya. Taat itu harus terus-menerus. Kita harus terus juga memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan melalui firmanya dan juga di dalam doa. Laura, suka berdoa nggak setiap malam? Iya. Abel, juga berdoa nggak setiap malam? Iya. Kalau mau makan, berdoa juga nggak Abel? Iya. Laura? Iya. Berdoa juga. Sahabat Kidi pasti juga selalu berdoa ketika mau bobok malam, ketika mau makan, ketika mau mulai sekolah ya. Jadi, kita harus rajin, harus taat kepada Tuhan dengan cara berdoa. Lalu, ketika kita membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, ya. Janji, iya. Anak-anak Tuhan harus menjadi anak-anak yang taat, ya. Laura, boleh nggak tutup di dalam doa? Oke, sahabat Kidi, kita mau berdoa. Yuk, kita lipat tangannya, tutup matanya. Laura mau berdoa. Bapak di surga, tolong aku untuk selalu taat kepadamu, bertekun dalam pembaca dan melakukan firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa, sahabat Kidi. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB. Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA, ke nomor 450-305-299-0, 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.